Dan ini terjadi lagi di Red Dead Redemption 2 Online. Tiba-tiba saja ledakan muncul di sana dan di sini. Dan yang paling mengherankan adalah ledakan itu selalu tepat mengenai pemain di dalam game. Tidak berhenti sebentar, tapi cukup lama. Dan setelah beberapa lama, akhirnya kejadian ini berhenti. Aku penasaran siapa sebenarnya pemain lain yang melakukan ini. Saat melihat daftar pemain yang berada di dalam satu lobi, kira-kira siapa pelakunya ya?